Dungeng Bahasa Indonesia Dua kucing dan seekor monyet. Dahulu kalah di pinggiran hutan, hiduplah dua sahabat yang agak melelahkan dan tidak menyenangkan. Itu curang. Itu hanya karena kau kalah. Kau itu pecundang. Sudah cukup, sudah waktunya. Ini bagian dari asosiasi hutan dari Pohon ke-55 telah memutuskan bahwa pertengkaran terus-menerusmu tidak hanya mengganggu, tapi juga kau penipu. Tidak, kau penipu. Contoh yang buruk mengerikan bagi anak-anak lain di lingkungan kita. Karena itu, jangan katakan, aku khawatir kami harus memintamu meninggalkan lingkungan ini. Kau, kau tidak bisa. Maafkan kami, ini bukan pertama kalinya kalian diperingatkan. Tapi, kalian tidak mengerti. Jadi, kami tidak bisa membiarkanmu berada di sekitar sini lagi. Aku benci melakukan ini pada mereka. Kami telah mencoba menasihati mereka, tapi... Mungkin pergi ke dunia akan mengajari mereka nilai persahabatan dan persatuan. Jadi, kucing-kucing itu harus mengembara ke desa manusia. Hai, kucing. Oh, kau terlihat lapar. Ayo, aku akan memberimu susu. Hai, kau minum terlalu cepat. Kau akan minum bagianku juga. Kau hanya membuat alasan konyol, sehingga kau dapat minum semua susu sendiri. Pergi dari sini. Kalian sepertinya sangat lapar. Sangat. Aku tahu tempat di mana kalian bisa mendapat makanan. Beritahu kami, di mana? Monyet itu membawa kucing-kucing ke gudang yang sepi di pinggiran desa. Aku melihat penjaga tempat ini membuat paneku pagi tadi. Pancake adalah makanan yang lezat. Mungkin masih ada beberapa yang tersisa. Terima kasih. Aku baru saja melihat penjaga pergi. Rumahnya kosong. Kau benar-benar baik. Hei, jika kau tahu ada panekuk di dalam, mengapa kau tidak membelinya sendiri? Pertama, tikus. Aku benci tikus. Dan kedua, kami membutuhkan orang untuk disalahkan jika penjaga kembali. Tapi bagaimana jika kucing-kucing menghabiskan panekuknya sendiri? Kucing-kucing bodoh yang bertengkar itu tidak bisa minum semangkuk susu pun. Mereka tidak akan pernah berbagi apapun. Sementara itu, kucing-kucing telah merayap masuk ke dalam gudang dan menemukan bahwa hanya tersisa satu panekuk. Letakkan panekuknya. Ada apa denganmu? Aku yang membawanya. Dan sudah cukup kau mengambilnya dan kabur bersamanya. Tidak, aku tidak kabur. Kau kabur. Apa, ada masalah? Dia mendapat bagian yang lebih besar. Tidak, kau yang dapat. Biarkan aku yang memecahkan ini. Yang ini lebih besar. Menyamakan. Kalian ingin potongan yang sama atau tidak? Dan dengan alasan untuk membagi dengan sama rata, monyet itu memakan seluruh panekuk dengan meninggalkan sepotong kecil di tanah dan melarikan dia. Kalian, itu makan malamku. Berandainya kalian. Oh, aku lapar. Aku sangat lelah. Biarkan aku membantu. Kau tadi lari. Kau memakan panekuk dan membiarkan penjaga menyalahkan kami. Itu kesalahan yang tidak disengaja. Tapi jika kau sangat marah, maka baiklah. Aku ingin membawamu ke tempat di mana kau bisa tinggal. Tapi karena kalian tidak mau berteman, aku akan pergi. Tinggal. Tunggu. Monyet itu membawa kucing-kucing ke tempat kumuh di mana dia tinggal. Tempat ini sangat kotor. Kupikir kau ingin menyapu? Kenapa aku? Oh, aku paham. Apa? Ya, temanmu pernah bilang kalau kau malas dan jorok. Baiklah, kalau kau tidak mau menyapu. Dia memanggilku malas dan kotor. Beraninya dia. Akan kutunjukkan. Apa yang harus kita lakukan pada kucing yang lain? Sekarang aku sangat haus. Pergi cari airmu sendiri. Kau persis seperti yang dikatakan temanmu, malas dan egois. Beraninya dia. Akan kutunjukkan padanya. Hah. Kegembiraan pemerintah. Mengapa bekerja ketika kau memiliki budak? Dengan cara ini, monyet terus memanipulasi kedua kucing tersebut. Mereka begitu sibuk bersaing satu sama lain, memercayai yang terburuk tentang satu sama lain, sehingga mereka tidak melihat monyet itu sedang memanfaatkan mereka. Membodohi mereka untuk menjadikannya budak. Mereka lelah, letih, lapar, dan sengsara. Lihat dia. Dia pemalas dan dia berpikir bahwa kau pemalas. Untuk pertama kalinya, kucing merasakan bagaimana rasanya bekerja sama. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kau belum membawakanku apel yang kuminta. Malas, malas. keduanya. Jadi kau mengatakan padanya aku malas? Dan mengatakan bahwa aku kotor? Tidak, tidak kukatakan. Monyet itu berbohong. Kenapa dia berbohong? Bagaimana kalau menemukan beberapa apel untuk kita? Kau monyet, temukan pohon apel dan dapatkan sendiri. Ya, aku tahu temanmu berkata kau terlalu bodoh untuk menemukan pohon apel. Apa? Jangan khawatir, aku akan pergi. Aku tidak bodoh. Kucing itu menghabiskan sepanjang pagi mencari apel di hutan. Akhirnya, ketika ia menemukan sebuah pohon, Aku sangat lapar. Aku benci apel. Lalu, mengapa kau mengumpulkan apel? Untuk, untuk si monyet. Mengapa kau memilih apel untuk monyet? Aku tidak tahu. Aku pikir kau pasti lelah. Terima kasih. Bawa apel. Monyet sudah menunggu. Saat kucing membawa apel, mereka mendengar. Mereka bersikap baik satu sama lain. Aturanmu berakhir. Jika mereka menyadarimu menggunakan daya saing mereka untuk melawan mereka, mereka akan pergi. Kucing-kucing itu terkejut dan mereka akhirnya menyadari bagaimana monyet itu telah menipu mereka. Dia sungguh mengerikan. Tidak lebih dari kita. Ini adalah salah kita. Semua pertengkaran kita ini tidak masuk akal. Akhirnya aku menyadari apa yang dikatakan Rusa tentang seseorang yang memanfaatkan permusuhan kita. Tapi tidak lagi. Tidak akan lagi. Ya, jika kau bersedia untuk berubah, maka kau diterima di lingkungan kami. Terima kasih. Ya, itu bagus selama itu berlangsung. Dan dengan demikian, akhirnya kucing-kucing itu menyadari bahwa bekas jasama serta bermain seperti sebuah tim itu menyenangkan. Itu konyol dan egois untuk terus bertengkar. Mereka berubah dan mereka tidak pernah menjadi mereka yang dulu, yang egois dan selalu berkelahi. Mereka berubah malam. Mereka berubah. Mereka berubah. Mereka berubah yang menyebabkan Mereka berubah yang memasak Mereka berubah. Terima kasih.